Shalom Bapak Ibu Shalom Kita bersuka-suka bersama-sama Amen Selamat datang di rumah Tuhan Selamat diberkati Tuhan Selamat menikmati kebaikan Tuhan Melihat kemurahan, kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita Abang-abang Tuhan juga Semua kita jemaat Yang ada di tempat ini juga Bapak Ibu Semuanya yang menyaksikan Acara kita hari ini, ibadah kita hari ini lewat live streaming Tuhan Yesus berkati kita semuanya Amen Selamat datang sekali lagi Acara kita pagi hari ini akan dibuka oleh ketua wilayah kita Pendeta Pontas Silahkan Mari kita berdoa Bapak kami di dalam sorga Sebentar kami akan masuk dalam hadiratmu Kami mau menikmati yang dikauhnya Tuhan Kami mau mendengar diri namun Kami tahu kami akan dikuatkan hari ini Kami tahu kami akan dituntun hari ini Khususnya pekerjaanmu di tempat ini Tuhan ini awal yang baru Tuhan Kami berdoa dari awal sampai selesai Tuhan Yesus berdoa dari awal sampai selesai Setiap hamba-hambamu yang ambil bagian Tuhan Yesus berdoa dari awal sampai selesai 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 Bagi anak-anak domba Yesus Kristus Tuhan Hanya dia yang layak disembah Amin Sembah Mari datang kepadanya Mari datang kepadanya Kami bawa hati yang suju dihadapan tanah butuh aku Mari datang kepadanya Mari datang kepadanya Amin Engkau layak disembah Engkau layak disembah Haleluya Haleluya Terpujilah namamu Terpujilah Nama Bagi dia segala pujian Yanglah pujian Tuhan Kemuliaan Dan kuasa Baginya Selama-lamanya Bagi Allah Bagi Allah Yang mulia Bagi Allah Yang mulia Oh Yang berkata Di kerajaan surga Bagi mu kemuliaan Yang Tuhan Bagi anak-anak domba Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Engkau layak disembah Mari datang kepadanya Mari datang kepadanya Mari datang kepadanya Kau baca Engkau Tuhan Kau Tuhan Kau Tuhan Kau Tuhan Kau Tuhan Haleluya Haleluya Terpujilah nama-Mu Segala puji Bapak berikan segala puji Kemuliaan dan kuasa Bagi-Jauh selama-lamanya Haleluya Amin Kami memuji-Mu Tuhan Terpujilah nama-Mu Segala puji Dalam segeda jiwa Kami memuji-Mu Bagi-Mu Selama-lamanya Segala puji Sekala puji Amin Selama-lamanya Sekala puji Dan hormat Sekala puji Amin Tepuk tangan kami buat Tuhan Yesus Puji-Pujian kami buat Yesus Oh kami menyebabkan Bagi Yesus Kami datang karena Yesus Mengasihi kami Selama-lamanya Amin Dia berkata di tempat ini Dia memberkati kami Dia hadir bagi kami Dia nyata di tempat ini Dia puaskan jiwa kami Dia bebaskan roh kami Dia memberkati kami Dia angkat kami Dia bukan jalan bagi kami Kemuliaanmu Dia tambah Oh Sayalah nama-nama Dari anak-anam Aisyah Tuhan kami Aisyah Tuhan kami Aisyah Dia jadikan kami Lebih dari pener Dia mengangkat kami, Dia memberi kekuasaan kepada kami, Dia memberi kami energi yang baru, Dia membaharui roh kami, Dia membaharui kekuasaan kami. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan, mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, amin. Glory, Glory, Alleluya, Glory, Glory, Alleluya, Amin. Glory, Glory, Alleluya, Alleluya, Buzi, Amin. Glory bagi Tuhan, Glory, Glory, Alleluya, Amin. Glory, Glory, Alleluya, kami angkat hati kami, kami angkat tangan kami, kami memuji kau, menyatakan yang berlaluan pujian kami, Haleluya, Alleluya, Puji, Oh, Glory, Glory, Alleluya, Ya Tuhan, kami datang bersyukur, kami datang meninggikan namamu, Haleluya, Oh, Glory, Glory, Alleluya, Alleluya, Haleluya, Puji, Mari sekarang lagi dengan segenap hati, kita nyanyikan, Glory, 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 Alleluya, Semoga ujian pembelola buat setiap hati kami, kita, kami noroti, kami mengungkinakanlah unfoldan. fellows, kami י state flag paraasto kami, kami angkat hati kami, bersyukur, kami angkat dua hari ini, kami jakkat angkat baik kita, kami Hanya Kau yang kami puji, 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 puji. Selamanya, amin. Terima kasih buat hati ratu di tanah-tanah kami, Tuhan. Engkau memberkati kami dalam penyembahan, dalam pujian kami. Dan kami mau memuji Engkau lebih lagi, Tuhan. Sebab kami sangat diberkati, Tuhan. Kami mau deklarasikan bahwa hidup kami sangat diberkati, Tuhan. Kebajikan dan kemurahan, Tuhan, mengikuti hidup kami seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan, Yesus, kami berdoa. Amin, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, Yesus. Kita diberkati, Tuhan, amin. Kita sangat diberkati, Tuhan. Kita naikkan pujian ini, aku diberkati. Haleluya. Boleh kita bertemu-temu bersama-sama. Amin. Terima kasih Tuhan, 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 memberkati hidup kami. Amin. Kasih sedangmu, menyatakan bahwa hidup kami. Hikmah kebajikan dari Tuhan, Hikmah kebajikan, Tuhan, tersebut bagiku. Kerana alasanku. Kerana alasanku, melipatkan segalanya. Kerana doangnya, aku sangat besar bagiku. Mari kita deklarasikan, kita diberkati. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, terima kasih Tuhan, kau mau berkati kami. Yang sempurna, anugam Tuhan, bagiku. Yang diberkati, Tuhan, sama-sama. Kerana alasanku, haleluya. Terima kasih Tuhan, 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 kasih. Kasih sedangmu, menyatakan bagiku. Hikmah kebajikan-Mu ya Tuhan. Hikmah kebajikan, tersetakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Ada alasanku, kikmah kebajikan. Aku diberkati Aku dilimpati Karena alasanku Untuk menyediakan Aku diberkati oleh Tuhan Kita dilimpati oleh Tuhan Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku Aku diberkati Aku dilimpati Karena alasanku Terima kasih Tuhan Aku diberkati Aku dilimpati Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku Aku diberkati Aku dilimpati Sebab Tuhan sangku Tidak ada yang berfahil bagi dia Untuk menyediakan Aku diberkati Aku dilimpati Atas sempurna anugerah Atas sempurna anugerah Kami bersyukur Kami bersyukur Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Silahkan duduk Bapak Ibu Haleluya Mari roh kita tetap berkobar Dan kita mau mendengar firman Tuhan Terima kasih Tuhan Kuasanya tak terbatas Mujizatnya tak pernah terbatas Bagi kita Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mujizatnya tak pernah terbatas Mujizatnya tak pernah terbatas Terbatas kuasamu Tuhan Semua kabar Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Semua kelihatan Mustahir bagiku Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih. 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 Yang kedua, ciri-ciri orang yang ditawan oleh roh, roh menaruh belas kasihan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang ketiga, tidak lalai menyampaikan apa yang berguna bagi orang lain. Yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir, pasti kita akan melihat kemuliaan demikian. Tuhan Yesus menolong kita. Yang terakhir, yang terakhir. Terima kasih. Yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir, yang terakhir. terakhir, yang terakhir, yang terakhir. 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 Pak David Salim untuk bergabung dengan kerja sidang sematala juga adalah sebuah proses waktu Tuhan yang baik. Ketika Pak David Salim menyerahkan kepada Bapak Kusasih, itulah waktu yang terbaik datang dari Tuhan. Dan Tuhan selalu punya waktu yang terbaik. Ketika Bapak Kusasih juga merasa membutuhkan sebuah proses lagi dan akan diserahkan kepada Bapak Sudani, juga itu pasti sudah waktu yang terbaik. Walaupun melewati masa-masa proses penyesuaian, adaptasi, kesesuaian, dan tentunya pemikiran-pemikiran ke depan untuk apa sih yang terbaik yang akan dilakukan untuk kerja Tuhan di ECEI MIRMALA. Adalah milik daripada Tuhan. Kita itu adalah penerusnya. Kapan dan seberapa lama kita akan dipercaya juga semua adalah waktu Tuhan. Segala sesuatu kita dibatasi oleh waktu Tuhan. Kesombongan, keangkuan, kerendahan hati itu juga dibatasi oleh waktu. Tapi kita akan menyelesaikan itu semua dengan baik. Seberapa Tuhan dipermuliakan. Dan dalam hal ini kita tidak ada merasa orang yang lebih penting dan berharga, atau orang yang di-abekan dan dilupakan. Semua telah mencatat dalam Storymaker di tempat ini. Semua punya waktu catatan sejarah sendiri. Ketika saya menyerahkan perintisan sekolah teologi saya di Palopo, banyak orang menyesalkan. BPD menyesalkan kenapa Pak Kampung terus pindah ke Jogja ini sekolah mau diapakan. Saya bilang mungkin Tuhan mempercayakan saya hanya untuk membangun, memeletakkan fondasi. Tuhan tidak percayakan saya untuk membangun sampai selesai. Tentang yang mengganti saya lebih baik daripada saya. Walaupun kecerdasannya tidak lebih tinggi daripada saya. Tapi kepercayaan Tuhan lebih baik daripada Tuhan percayakan saya. Mungkin kalau saya telah tidak maju-maju, harus diserahkan supaya tambah maju. Dan sekarang terbukti. Biar mereka dipercaya Tuhan lebih. Saya dulu tidak seperti itu. Tuhan di AGP juga begitu. Tahun ke-30 baru bisa beli tanah. Tahun ke-30 ini. Dan setahun ke-30 ini lah saya melarang tidak rasa cukup Jumat berani mengulang tahuni saya. Sampai gereja AGP punya tanah. Balu silahkan ulang tahun besar-besaran. Kalau ada yang mau mengadakan. Kalau tidak ada ya, saya tidak akan mengadakan ulang tahun. Karena tidak ada dan untuk ulang tahun. Ya, itu cerita. Sedikit saya menyambung sedikit pesan daripada permatuhan. Saya dapat video ini mungkin dari teman-teman grup PIGSIA. Tapi itu menginspirasi saya dan memposisikan saya nilai kepemimpinan saya itu sebenarnya nilainya berapa. Dan itu saya selalu setel di saat saya mengkutbah saya setel itu di depan Jumat. Nilai kepemimpinan saya di gereja AGP itu sebenarnya nilainya berapa. Sampai dalam kehormatan. Nah, itu video itu sebenarnya saya mau buka tapi mungkin tidak sempat. Jadi, saya tidak tahu di grup PIGSIA nasional atau daerah ya. Tapi video itu menceritakan begini. Ada botol Coca-Cola. Banda salah itu ya. Nah, botol Coca-Cola itu diproduk sama, dihasilkan sama, cairan sama, resepnya semua sama. Botol Coca-Cola itu. Nah, ketika botol Coca-Cola itu ditaruh di pasaran PKL. Apa itu namanya. Nah, si warung-warung kecil itu harganya cuma Rp3.000. Ketika botol Aqua itu diposisikan di warung-warung kecil itu, itu harganya cuma Rp3.000. Tapi ketika si Aqua ini dimasukkan supermarket yang punya, ditempatkan yang rapi, lemarinya dingin, saudara, itu nilainya menjadi Rp7.000 sampai Rp8.000. Tapi ketika Coca-Cola ini disimpan di bintang lima, dia akan keluar kalau ada yang memesan. Kemudian, ketika ada yang memesan, maka ditaruhkan di bagi yang rapi, dikasih gelas yang ada pegangannya, kemudian yang memegang Coca-Cola sama gelas tadi itu dengan pakaian yang rapi, dengan penusupan. Nah, ternyata nilai harganya itu satu botol Coca-Cola itu hampir Rp70.000. Pertanyaan kita, saudara, seberapa nilai kepemimpinan kita dalam suatu belajar lokal adalah cara bagaimana kita menempatkan diri. Ketika kita bisa menempatkan diri yang disebut dalam ilmu jiwa itu kecerdasan sosial, maka nilai kepemimpinan kita itu makin tinggi. Nah, ketinggian kita itu bergantung dari respon daripada jemaat menghormati apa yang kita katakan, apa tidak. Makanya di gen pria itu sering katakan, kutbahkan apa yang Anda hidupi, dan hidupilah apa yang Anda kutbahkan. Perkataan ini tadi untuk saya, bukan untuk saudara. Tapi kalau saudara kata, kayaknya saya juga ya imani saja, saudara. Ya, amin saudara, sebelum saya bacakan surat keputusan, ada pesan dari Pak Segda, dan saya hanya bacakan demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saya tidak akan jelaskan, ini hanya pesan Pak Segda. Jadi kita harus menjadi hamba Tuhan, bukan saja punya kecerdasan spiritual, tapi juga punya kecerdasan emosional dan sosial. Kita menjadi berasa, menjadi tenang, sebagaimana pesankan dengan Tuhan. Sebenarnya kita sedang dilatih bagaimana memiliki kecerdasan emosional yang stabil. Ya, baik. Ya, kita menjadi hamba Tuhan. Kita katakan, Belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Saya kata baca kata lemah lembut itu dalam bahasa Yunani menggunakan kata praos. Sudah ditahu, praos itu artinya diangkat dari kain, sutra, yang mudah dibentuk. Ternyata kata lemah lembut itu dari kata praos, hamba Tuhan sehariannya mudah dibentuk lewat masalah. Jangan pernah lari dari masalah. Tapi cintailah masalah. Tapi janganlah jadi hamba Tuhan sumber masalah. Bila kanan kini, saudara, saya kenal orang itu, Pak. Nah, itu, itu, saudara. Saya bertobat dari kata itu. Saya bertobat dari kata itu. Nah, yang kedua adalah ternyata kata praos itu selain orang yang mudah dibentuk itu adalah orang yang tidak mudah terluka. Kata lemah lembut itu adalah menggunakan kata orang yang tidak mudah terluka. Kalau engkau jadi hamba Tuhan, tersakiti, bersyukur bahwa saudara punya Anda. Tapi kalau Anda menyakiti, Anda justru menjadi orang yang terluka. Jadi, belajarlah untuk selalu merasa tidak mudah sakit hati. Siap dilupakan, siap direndahkan, siap tidak dihargai. Bersyukur karena saudara baru menemukan nilai hidup saya itu seharga darah Yesus Kristus. Kalau manusia tidak menghargai, merupakan mengampaikan saya, berarti saudara masih punya tanda hidup. Dan yang ketiga adalah orang yang lembut tahu menempatkan bahasa komunikasi dengan menguatkan. Memuatkan, milikilah perkataan yang selalu menguatkan. Di Youtube, Bamba Tuhan Profesor, Dr. Kakurator bocok tiap hari berkelahir. Hanya urusan doktrin antara wajib berpuluan dan tidak berpuluan, antara kristologi, macam-macam. Dan itulah yang disebut dengan the revival kultur-kultur cirugia of death. Jadi, akhir zaman ini akan memunculkan kebangunan rohani budaya cirugia yang sudah akhir, yang sudah mati dibangkitkan lagi, diperdebatkan lagi. Yesus itu adalah diciptakan menjadi Allah. Itu sudah dibangkitkan. Nah, itulah tugas pemimpin rohani. Dipercaya untuk memberitakan kebenaran Allah. Masih banyak sekali. Ya, saudara. Ya, ini sedikit memperpanjang masalah pesan dari Pak Ketua. Masalahnya, ini adalah bulan terakhir kami dalam kemulisan. Jadi, tolonglah biarkan kami punya waktu untuk mengaspirasi penderitaan kami. Dan selesai di tempat ini. Nah, mudah-mudahan pengurus yang baru bisa lebih baik daripada apa yang telah kami kerjakan. Ada yang lebih mudah, lebih kreatif, lebih lapaktif. Ya, saya ingin sampaikan berita yang pertama adalah menangkut masalah berita acara yang disusun oleh Bapak Ketua Sekedang. Berita acara tentang pelantikan jabatan Gereja Sidang Gembala Sidang dan penghubungan di Gereja Sidang Jemaatalah Nirmala. Dalam sejahtera dengan pertolongan dan anugerah Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 3, Maret, tempat di Gereja Sidang Jemaatalah, Jalan Yusuf Jarsau, nomor 20, Bukul Nirmala, Estet, 4B sampai 5B, Pegang. Dengan ini, pada pengurus daerah Sidang Jemaatalah, daerah 2, Jartan dan DIE, dengan resmi melantik, menetapkan, dan mengukuhkan pendeta pembantu Jutsua Sudadi Master Teologi sebagai Gembala Sidang, Gereja Sidang Jemaat, Nirmala, Tegak. Sesuai keputusan badan pengurus daerah Gereja Sidang Jemaatalah Nirmala di Indonesia, daerah 2, Jartan dan DIE, nomor 131, garing SK, garing BPD 2, Jartan dan DIE, garis miring 3 tahun 2022. Tentang pengangkatan, penetapan, Gereja Sidang, gembala sidang, dan pengukuhan jemaat. Pengukuhan jemaat Nirmala menjadi Gereja Sidang Jemaatalah di Indonesia, daerah Jartan dan DIE. Kayaknya Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahkan kasih karuninya kepada saudara dalam menjalankan tugas kewajiban sehari-hari sebagai Gembala Sidang, Gereja Sidang Jemaat Nirmala, Tuhan memberkati yang akan dilantik, penderita kembang tujuh-juh sudah di Master Teologi. Yang kedua, saya akan bacakan surat tugas dari badan pengurus daerah kepada Bapak Rosase. Surat tugas nomor 133, surat tugas badan pengurus 2 Jartan DIE 3 2022. Badan pengurus daerah Gereja Sidang Jemaat Nirmala, daerah 2 Jartan dan DIE, dengan ini menerangkan bahwa pemegang surat tugas ini, nama Dr. Kosase Sudirja Master Teologi, tempat tanggal lahir, Tangerang 16 September 1965, Jabatan Pendeta. Adalah anggota terdaftar dalam badan keperditaan Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, daerah 2 Jartan dan DIE, pada saat ini bertugas sebagai penasehat. D, Gereja Sidang Jemaat Allah Nirmala Tegal, Jalan Yusuf Dersaw nomor 20, Rukun Nirmala, SD 4B-5B Tegal. Surat ini, surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk berguna, seperlunya dalam menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas berjawi, mewakili Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia dengan pemerintah dalam menyelesaikan segala masalah yang perlu diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenarnya terhitung berlaku sejak tanggal dikeluarkan 3 Maret 2022 sampai dengan 3 Maret 2023, hingga ditarik kembali dan selama saudara tersebut memelihara hubungan baik dengan Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, Jateng II, dan D.I.E. ditetapkan di Yogyakarta 3 Maret 2022. Kemudian, Surat Keputusan 131, BPD 2, Jateng Romawi 3, 2022 tentang pengangkatan, penetapan, gembala sidang, dan pengukuhan jemaat Nirmala menjadi Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia dari tahun 22 dan D.I. Badan pengurus daerah menimbang berdasarkan surat ditunjuk kepada BPD tanggal 22 Februari, tanggal 22 Rupiah, dan seterusnya. Mengingat, Pasal 10 Ayat 2 Rupiah, Peraturan Tata Kerja dan Peraturan Pelaksanaan, dan seterusnya. Memperhatikan, kebutuhan dan kelangsungan pelayanan di Jemaat Nirmala Tegal. Dua, sesuai hasil wawancara antara Perdita Pembantu Yusuf Asudadi, Master Teologi, dengan BPD 2 Gereja Jateng, dan D.I. tanggal 1 Maret, tanggal 22 tahun 2002, melalui VIA Telfut, memutuskan, pertama, melantik dan menetapkan Perdita Pembantu Yusuf Asudadi, Master Teologi, sebagai gembala sidang, dan mengukuhkan Jemaat Nirmala Tegal, menjadi Gereja Sidang Jemaat Allah, di Indonesia Jateng, Luar, dan BII. Yang kedua, sebagai Gereja Madya, Gereja Sidang Jemaat Allah, diharuskan, dilengkapi, dengan pemurus gereja yang berfungsi, sesuai dengan Pasal 14, Ayat yang ke-6, huruf A, bagian A, C, dan D, Peraturan Pelaksana Gereja Sidang Jemaat Allah, di Indonesia. Tiga, dalam menjalankan tugas pelayanan gembala sidang, dan pemurus gereja, akan memberikan pertanggungan jawab penuh, kepada Badan Pemurus 2, GSJA, Jateng, dan DII. Empat, hal-hal yang belum diatur, dalam keputusan ini, akan diatur kemudian, apabila di kemudian hari, terdapat kekeliruan, dalam keputusan ini, maka akan diralat, atau diperbaiki seperlunya. Lima, keputusan ini berlaku efektif, sejak ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta, tanggal 3 Maret 2022, Badan Pemurus, Daerah Gereja Sidang Jemaat Jateng, DII, atas nama, Ketua Perdita, YW Kutom STH, Sekretaris, Bapak Pendeta, Amon Marion STH. Demikian, keputusan, dan surat tugas, yang akan diberikan, kepada masing-masing, pejabat, untuk, menerima, dan mempersiapkan diri, untuk doa, pelantikannya. Dimulai dari, Pak Sudadi, untuk persiapan, pelantikannya, dan penanda, tangan, dan prestasinya. kami minta, Pak Pendeta, Yudus, Sudari dan Istri, maju ke depan, kita pasang, terima kasih ya. Baik. Sebelum kita berdoa, buat kedua hambanya, yang akan menanjutkan, tongkat estapet ini, dalam pelayanan, penggembalan, di Gizia Nirmala, maka, saya akan membacakan, firman, yang disampaikan oleh, Paulus, kepada Timotius. Dikatakan begini, Sebab itu, hayan aku, jadilah kuat, oleh kasih karunia, dalam Kristus Yesus. Apa yang telah, engkau dengar, daripadaku, di depan banyak saksi, percayakanlah itu, kepada orang-orang, yang dapat dipercayai, yang juga, cakap mengajar, orang lain. Ikutlah menderita, sebagai seorang prajurit, yang baik, dari Kristus Yesus. Seorang prajurit, yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya, dengan soal-soal, penghidupannya. Supaya, dengan demikian, ia berkenaan, kepada komandannya. Seorang olahragawan, hanya dapat, memperoleh, mengkota sebagai juara, apabila ia bertanding, menurut peraturan, peraturan olahraga. Seorang petani, yang bekerja keras, haruslah yang pertama, menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah, apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi, kepadamu, pengertian, dalam segala, sesuatu. Inilah pesan, daripada, Paulus, kepada Timotius, dan sekarang, disampaikan, kepada, Bapak Pendeta, Jusua Sudadi, dan istri, yang akan mengembang, sebagai, kepala sidang, di tempat ini. Oleh sebab itu, tugas dan pelayanan ini, yang dari Tuhan, kelihatannya berat, tetapi, bagi orang-orang, yang ditawan oleh roh, tidak ada yang berat, karena bersama Yesus, kita lakukan, berkala besar. Jaman Tuhan, mari kita bangkit, berdiri semua, hamba-hamba Tuhan, mereka berdua, akan berlutut. Bisa berlutut? What? Mari, Bapak, Ibu, hamba-hamba Tuhan, maju ke depan, kita akan berdoa, refnya saja, Oh Tuhan, pakailah. Dan, saya lihat, seperti apa yang sudah disampaikan, oleh pimpinan gereja, bahwa, masih terikat dengan, penasehat. Jadi, belum, lepas surungan kita, ya. Saya kira, hanya itu, sambutan kami, sekali lagi selamat, dan kami harap, tentu, Pak Pendeta, pembantu, atau Pak Pendeta, Pak Yosua, ikut, membangun bersama-sama, kota Tegal, yang menjadi terang, menjadi garam, dengan, kita bersatu, bersama-sama, hamba-hamba Tuhan, yang kota Tegal. Tuhan, di semuanya. Nah, di sedikit fungsi saja, kami akan tetap bersama-sama, membangun gereja ini, bersama-sama, ya, dan, jadi, naik jenjang kepada penasihat, dan saya yang, hari-hari ada di sini. Itu saja yang memindahkannya, jadi kami tetap satu bersama-sama, membangun Tegal ini, oleh anugerah Tuhan, sebab bagi saya, malah ini adalah, anugerah, setelah mendapatkan keselamatan, daripada Tuhan. Itu saja, kami tetap sama, satu di dalam Tuhan, satu di dalam pelayanan, karena kita satu di dalam anugerah Tuhan. Itu saja, semaksian Tuhan memberkati semua. Kita akan akhiri, ibadah, petapisan, pembalas sidang yang baru, pada hari ini, kita akan bersyukur, karena kasih Tuhan. Kita naikkan satu pujian, yang mengatakan, kami memuji kebesaranmu. Kami memuji kebesaranmu, Kami memuji kebesaranmu, Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami memuji kebesaranmu, Aja Satu Hali, Aja Satu Hali, Aja Satu Hali.